Tema Naruto untuk AWP Pro Selamat datang di LaserCreat Hari ini kita akan mereview tema yang berjudul Naruto So, bagaimana temanya? Mari kita langsung masuk aja ke videonya Ini dia tampilan dari tema Naruto Kalian akan disyukuhkan dengan tampilan berwarna orange Kita bahas dari pojok kanan atas Pada disini, menyimpan profile dan juga notifikasi Hal ini akan memudahkan kalian untuk melihat notifikasi yang masuk Karena seperti yang kalian lihat, terdapat pin merah di lonceng ini Dan beberapa ikon notifikasi muncul disini Selanjutnya disini terdapat jam dengan format lengkap Jam, menit, dan detik Gue juga menambahkan tanggal yang diberi warna orange Tidak ketinggalan ada juga quotes dan juga karakter si Naruto Di bawahnya terdapat sistem monitor Yang menampilkan informasi tentang jam, kinerja CPU, RAM, dan penyimpanan Di tengah bawahnya terdapat berita dari kotaku yang membahas tentang game Di dagu bawah terdapat 3 ikon yaitu WhatsApp, kamera, dan kontak Untuk akses ke media sosial, kalian hanya tinggal swipe ke atas Dan ikon sosmed akan terbuka Seperti ini Untuk kamu yang ingin menggunakan tema-tema dari Nazercrit Kamu bisa cek official store Nazercrit melalui link ID dan karya karsa Di sana kamu bisa memesan tema-tema premium dan juga banyak tema gratis yang tersedia Jadi tunggu apa lagi buat ponsel kamu menjadi berbeda dari yang lain Dengan KWP dan tema dari Nazercrit Juga subsikan kalian sudah mendownload semuanya Dan setelah itu Kalian tinggal install Nova Launcher dan KWP Pro nya Dengan langkah yang kedua Kita akan mengatur tampilan layar kita Agar terlihat lebih bersih Dari mulai menghilangkan notifikasi Notifikasi bar Dan juga Dock yang ada di bawah Dengan cara kalian buka Nova Launcher Tap lama di layar Pilih setelan Pilih menu desktop Lalu pilih dock dan matikan Setelah itu kembali Lalu gulir ke bawah Di menu indikator gulir Pilih tidak ada atau non Kembali ke menu utama Kalian pilih drawer Gulir ke bawah Lalu hilangkan centang di indikator gulir Setelah itu kembali ke menu utama Masuk ke menu tampilan dan nuansa Scroll ke bawah Lalu matikan menu tampilkan bilah pemberitahuan Seperti ini Lalu di step terakhir Kita jadikan Nova sebagai Launcher Default Dengan cara scroll ke paling bawah Lalu pilih Launcher Default Dan pilih Nova Dengan demikian kalian sudah membersihkan layar awal dari ponsel kalian Selanjutnya kalian tinggal bersihkan dan rapikan seperti di video Langkah ketiga Kalian setting KLWP dengan cara buka KLWP Dan berikan semua permission yang diperlukan Seperti di video Lalu buat proyek baru seperti di video Terima kasih telah menonton! Setelah kalian berhasil menjadikan KLWP sebagai live wallpaper Kalian ekstrak file custom yang sudah didownload tadi Dan pindahkan foldernya ke memori internal Setelah semua persiapan sudah selesai Kalian tinggal install temanya Dan tinggal terapkan Cara restore setting Nova Launcher Ketika kalian download dan pakai tema-tema KLWP dari Nazercrete Pertama kalian pergi ke setting Nova Launcher Dengan cara tap lama di layar Lalu pilih setelan Kalian akan dibawa ke list menu opsi dari Nova Launcher Setelah itu pilih menu cadangkan dan import setelan Lalu pilih pulihkan atau perlah cadangan Setelah itu kalian cari setting Nova Launcher yang sudah kalian download Tap OK untuk memasang setting Nova Sekarang kalian kembali ke halaman awal dan selamat Setting Nova sudah terimpor Gue baca di kolom komentar masih banyak yang bingung tentang icon yang gak bisa di tab Di video ini gue bakalan kasih tutorialnya buat kalian yang masih bingung Pertama kalian buka KLWP nya Di sini gue mau coba merubah AIM menjadi aplikasi lain Kita cari objek yang menjadi trigger AIM Di sini gue buat trigger AIM itu final shadow Kita tap Setelah itu cari tap sentuh Tepatnya di ujung tab Kita mulai dari awal ya Kita hapus dulu action ini Lalu tap tambah di pojok atas layar Setelah itu tap action nya Tap lagi Dan di sini kita pilih luncurkan aplikasi Setelah itu tap kembali untuk memilih aplikasi yang ingin kita gunakan nantinya Ketika kita tap trigger ini Contoh kita pilih aplikasi rekam suara ASR Setelah itu kita save dan kembali ke halaman utama Dan kalian pergi ke screen 3 Lalu tap vinyl nya Makanya terbuka adalah ASR Bukan AIM lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton